Untuk Borden Tukang, gak boleh masuk Di kota Kortrijk di Belgia Ini dalamnya guys Kayak kastil ya bangunan kuno Ini kalau dilihat Kota Kortrijk ini tidak Ramai ya Jadi si mobil harus tetap Di belakang para sepeda Nelah, ngapain disitu Tungguin makan nih Hai guys, hari ini Di Belanda tanggal hari Sabtu Tanggal 5 November Ya, tanggal 5 November hari Sabtu di Belanda Kita udah bawa cemilan Ada kipstick Terus ada croissant Ada brood Sama ada cemilan momogi Buat di mobil Matahari juga sudah mulai datang Walaupun ada matahari Tapi di Belanda sudah masuk musim dingin guys Arnold juga siap pakai sweater Biar gak dingin Suhu di Belanda sekarang 8 derajat Ini suasana di sentrum Dolgay guys Karena masih pagi Jadi masih tepi Dengan perlengkapan bawaan Hai guys Ini sekarang kita sudah Setengah jam perjalanan Sudah sekitar 30-an menit Dan sekarang kita sudah ada Sudah memasuki Negara Belgia Jadi dari tempat aku tinggal Ke negara Belgia itu Cuman 30 menit Selece Atau mungkin karena Belanda itu juga kecil Dan ini dia Suasana di jalan tol Perbatasan Antara Belanda Dan Belgia Kayak gini suasananya Ada kincir angin juga ya Nah ini disebelah kanan aku Ada kota Antwerp guys Sekarang kita sudah ada Di kota Kota Kortrijk Di Belgia Halo Kita kembali di kota Apa itu nama? Kortrijk 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 Di Belgia Belgi Sekarang kita mau ke sana yuk Perbore dan tukang Gak boleh masuk Ini dia Ini monumen apa nih? Di kota Kortrijk Di Belgia Nah ini Belakangnya Monumen yang tadi guys Ini di Sentrumnya kota Kortrijk Di Belgium Tuh Ini apa ya? Ini kayak Start House ya Ini ada kerak Ada gereja Kalau kalian pernah Ke kota Breda Ini mirip-mirip Kayak di kota Breda Gereja yang ini Kemudian ada bus Lewat Ini bus di Belgia Sekarang kita jalan-jalan lagi Di kota Kortrijk Di Belgia Tadi kita bisa Di sana Kemudian Ini Gereja yang tadi Aku bilang Dan ini ada pintu Mau coba masuk gak? Yuk Ini dalam ya guys Ini kayak gereja Atau kayak kastil ya Bangunan kuno Di beli lah Oh iya Ini rumah-rumah Nomor 40 Nomor 39 Gitu ya rumahnya Ini di kota Kortrijk Di Belgia Ada orang Bawa koper Ini kayaknya mau Bobo bed and breakfast Kita ada Bed and breakfast Dan juga restoran Ini kita bisa masuk Ini dalamnya Tuh Jadi kayak lorong Dan dari belakang sana Nembusnya Nembusnya ke sini Kalau kita lanjutin jalan Ini ada Apa ya Kayak park Ini kan udah musim Gugur Maliman November Jadi daun-daun Sudah berguguran Ini kita putuskan Untuk balik ke lorong Tadi Jadi tadi kita udah Dari sana Sekarang kita Coba kesana Wah ternyata disini Masih rumah-rumah juga guys Kayak rumah-rumah tua Rumah klasik Dan ini Sunyi Sekali Dan yang tinggal disini Adalah orang-orang tua Dan bangunan ini Sejak tahun 1622 Bagus ya Dan ini kita Sudah ada di dalam Dan ini View dari dalam Dan itu Tadi kita dari luar Sekarang kita ada di dalam Next guys Kalau kita keluar Dari tempat tadi Kemudian kita akan Melihat bangunan ini Dan ini Belakang rumah-rumah Yang tadi guys Tuh Ada nomornya Nomor 8 Nomor 6 Nomor 4 Sekarang kita coba Kesana ya Nih Ini belakangnya tadi Si Apa namanya Bahinhof Guys Ini kalau dilihat Kota Kortrijk ini Tidak ramai ya Sangat sepi Sekarang Ini dari Sabtu loh Sekarang kita Kesana So guys Tadi kita Dari arah sana Dan kalian harus Lihat nih Di belakang aku Namanya Apa 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 yang namanya Debrul Debrul Torrens Tuh Jadi ini ada sungai Terus ini ada bangunan putih Ini kayak di Jakarta Kayak di Museum Fathahila ya Dan ini Debrul Torrens Tuh Jadi ada Kastil ya Ditis Kastil Tuh Oh Torrens Tower Tower Ya Ya Buat kalian nih Yang tinggal di Belanda Kayaknya cocok deh Buat main-main kesini Kalau misalnya bingung Mau kemana ya Liburan keluar Belanda Yang deket-deket Tapi yang deket-deket Belanda Ini kotak Kortrijk ini Termasuk yang bagus Untuk dikunjungi Tuh Ini kita jalan Ke arah si Torrens Ya guys Dan ini kita Ada diantara Dua Torrens Dan ini ada Anul Jadi kita dari sana Dari seberang sana Terus kita tadi Ke jembatan itu Dan sekarang Kita sudah ada Di sini Ini seperti Musim Fathahila Nggak sih Kayak kota tua ya Kayak kota tua Di Semarang Kalau nggak di Jakarta Ini harga Di kolam Alright guys 650.000 euro Kita lanjutin jalan-jalan lagi Nata kotrik Si bestnya Jadi kita dari sana guys Sekarang kita Let's go ke sana Welcome in the fit zone Autos driving after the fit zone Jadi kalau ada sepeda Terus ada mobil Mobil nggak boleh nyalip guys Mobil harus di belakang si sepeda Kayak gini Tuh Mobilnya nggak boleh ngebalap sepeda Jadi si mobil harus tetap di belakang Para sepeda Ada toko roti Hai guys Aku udah nembus lagi tuh Ini stathouse yang tadi Dan ini belakang aku Adalah monumen yang tadi kita pertama kali Tiba di kota Kotrijk Ini masih di kota Kotrijk guys Di negara Belgia Tadi kita habis dari sana Sekarang kita kemana lagi Oke guys Oke gitu deh jalan-jalan kita Di kota Kotrijk Di Belgia Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa Kirim like-nya yang banyak ke Belanda Dan yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan buat kalian yang tinggal di Belanda Boleh banget nih Datang ke kota Kotrijk Buat ide jalan-jalan selanjutnya Di negara Belgia So thank you for watching See you in another video And do doi